Nah yang pasti sebentar lagi pemirsa, saya yakin Anda di rumah juga sudah penasaran sekali, pengen lihat seperti apa sih Bumilk, banyak orang bilang katanya kalau anaknya perempuan, kelihatannya dari raut wajahnya, kalau anak laki-laki juga kelihatan dari mengelingin wajahnya dan juga bentuk dari perutnya, benar gak nih tebakan Anda kira-kira baby-nya cowok atau cewek. Oke kita menantikan sebentar lagi pemirsa ya untuk Mbak Im dan juga Paula, Sambu Mil yang cantik untuk boleh masuk ke ruangan ballroom dan tampak di suasana Triberata ini juga pemirsa bahwa ini banyak tamu-tamu ya tadi kalau gak salah kita sempat lihat ada Bunda Ashanti ya, puji Tuhan Alhamdulillah sehat ya dan ini dia, aku ikut baper loh pemirsa karena melihat Mbak Im dan Paula they look very happy, benar-benar berbahagia dan Paula wajahnya tuh mengingatkan saat aku lagi hamil juga, benar-benar plek-tumplek mirip banget loh, benar-benar cantik sekali walaupun kelihatan ya beberapa bagian wajahnya memang sudah kata ini sudah hamilnya sudah cukup tua, sudah 7 bulan, tapi overall buat saya Paula ini tetap kelihatan cantik dan mengelingin sekali. Nah sekarang kembali kepada Anda, kira-kira tebak-tebakan, baiknya kalau dari lihat penampilan Paula, Bu Milnya cowok atau cewek. Baik dan kali ini seperti kita saksikan sama-sama di layar kaca pemirsa, Paula ini melakukan sungkeman ya, tentunya kepada sang suami yang sebentar lagi akan menjadi ayah dari buah hati mereka yang pertama dan ini adalah bukti tentunya bagaimana sang istri sekeren apapun, sehebat apapun karyanya di luaran sebagai seorang model profesional tetap tentunya harus taat kepada suami dan sekarang Mbak Im langsung ke papa, papanya Mbak Im ya, tapi sayang sekali hari ini mamanya Mbak Im tidak bisa ikutan ya, di acara ini tidak bisa hadir, dan kita mau doanya karena mama dan Mbak Im ini saat ini juga sedang tidak dalam kondisi fit, sehingga tidak dapat ikut dan juga hadir di acara yang begitu luar biasa pada sore hari ini pemirsa. Oke mereka sudah melakukan sungkeman terhadap papanya Mbak Im dan sekarang akan bergerak kepada keluarga. Tampak Bu Mil walaupun tersenyum dengan bahagia sekali tapi air mata berkaca-kaca ya, matanya berkaca-kaca dan sekarang ke mamanya Paula, mama dan papa Paula. Ini Mbak Im sungkem dan pipi kiri-pipi kanan kepada papa dari Paula dan juga kepada mama dari Paula. Sungkem ini adalah sebagai bukti seperti kita ketahui ya, mungkin dari apapun bentuk budayanya, background dari adat istidatnya, tapi kita percaya sungkem ini adalah sebagai bentuk bagaimana anak meminta doa resu supaya dilancarkan sampai nanti hari ha, tampak mama Paula nangis dan saya yakin sekali ini adalah tangisan kebahagiaan pemirsa karena gak bisa menahan tentunya bagaimana sebentar lagi cucu akan bertambah ya. Dan tentunya sangat momen yang sangat-sangat spesial sekali karena Paula dan Mbak Im ini menantikan anak dan buah hati pertama hasil dari pernikahan mereka dan sedikit ujangan nampaknya dan juga doa diberikan oleh mama kepada Paula. Ya Mbak Im berusaha untuk menolong tadi Paula karena sudah hamil tujuh bulan, sudah hamil tua, agak kesulitan untuk berdiri ya, ini adalah bukti kesetiaan juga suami ke istri. Terima kasih telah menonton!